Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya, Diandra Mukni. Dan pemirsa, saat ini kita lihat bersama suasana terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma, di mana pada hari ini Presiden Joko Widodo akan segera bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah. Dan kita akan langsung bergabung bersama dengan Syahreza Zanski, pemirsa, rekan kami yang sudah berada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Halo, selamat sore. Syahreza, bagaimana suasana di sana? Apakah Presiden Joko Widodo sudah hadir dan juga pesawatnya apakah sudah siap? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan daripada Presiden Joko Widodo di Lanut Halim. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda di belakang saya, tepatnya ini saya berada di Base Ops Halim Perdana Kusuma Jakarta yang nantinya, yang kini sudah ada pesawat yang nanti akan digunakan untuk pemulangan Presiden Joko Widodo. Dan ini kami bersama awak media lain yang masih menunggu adanya kedatangan Presiden Joko Widodo yang juga ditemani oleh sang istri Iryana dan juga bersama Presiden yang baru saja dilantik, yakni Prabowo Subianto, di mana Joko Widodo diagendakan hari ini selaku Presiden ke-7 akan diagendakan pulang ke kampung halaman, yakni ke Surakarta. Dan kini sudah ada berbagai staff tentunya dari Kabinet Indonesia Maju yang sudah hadir di Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sini ada, dari pantauan kami sudah ada beberapa mantan menteri seperti Nadi Makarim tentunya dan juga beberapa penjabat lainnya yang siap untuk menemani kepulangan ataupun memberi sambutan kepulangan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kami juga melihat ada beberapa staff lainnya dan juga ada mantan menteri lainnya, kami juga melihat ada beberapa staff yang baru saja datang pada hari ini sudah mulai bersiap untuk menerima sambutan kepulangan daripada Presiden Joko Widodo. Dan diantara juga seperti diketahui bahwasannya Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini menggunakan pesawat Boeing J737 tipe A7309 dan juga A7306 yang sudah tersedia di landasan sejak 30 menit yang lalu dan kini kami masih menunggu detik-detik Presiden Joko Widodo untuk bisa tiba pada hari ini di bandara di landasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah diantara dan juga pemirsa inilah detik-detik daripada beberapa staff ataupun mantan Kabinet Indonesia Maju yang sudah hadir di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kini kami masih menanti apakah nanti ada beberapa pejabat lainnya ataupun staff dari Kabinet Indonesia Maju yang turut menemani Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah purna tugas pada hari ini. Dan untuk diketahui juga diantara dan juga pemirsa bahwasannya Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin ini sudah memasuki purna tugas pada hari ini setelah keduanya baru saja menyaksikan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru saja dilantik pada hari ini yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumbing Raka. Dan ini Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga tiba di bandara. Maksudnya kami masih menunggu menanti tibanya di Halim Perdana Kusuma pasca tadi melakukan upacara pisah sambut dengan Prabowo Subianto. Di antara dan juga pemirsa kami masih menunggu adanya beberapa staff yang nantinya akan melakukan kepulangan ke Surakarta maksudnya menyambut Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang detik-detik ini akan terbang dari lantasan dari lanut Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ini sudah ada beberapa yang sudah berdiri tertib tentunya untuk menyambut naiknya Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan pulang ke Surakarta tentunya. Di antara dan juga pemirsa bisa diinformasikan sekali lagi bahwa sudah disebut rencananya ini nanti Presiden yang baru saja dilantik Prabowo Subianto akan menemani Jokowi untuk naik ke pesawat Boeing A7309. Nantinya kami juga masih menantikan apakah nanti ada beberapa seremonial yang menarik yang akan diselenggarakan pada hari ini namun bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi dipastikan akan terbang ke Surakarta pada pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa ini sudah ada beberapa pejabat seperti Zulkifli Hasan dan juga Air Langga Hartanto dan beberapa staff lainnya yang sudah hadir tentunya bahkan sudah hadir sejak 10 menit yang lalu. Informasi yang kami terima bahwasannya Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada hari ini bersama Wakil Presiden Gibran Raka Bumbing Raka akan terlebih dahulu masuk ke area VIP dan akan melakukan perbincangan singkat. Sebelum nanti akan naik bersama Prabowo dan akan menemani Joko Widodo yang ditemani oleh istrinya yakni Iryana. Dan di antara dan juga Pemirsa ini kami bersama Awok Media lainnya masih menunggu detik-detik Presiden Republik Indonesia ke-7. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zansky atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan Pemirsa ini merupakan visual terkini Presiden Joko Widodo sudah tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Beliau langsung menemui sejumlah masyarakat yang langsung menyambut dirinya bersama juga dengan Prabowo Subianto yang mana hari ini mengantar secara langsung yang memimpin bangsa Indonesia. Dan Presiden ke-7, Joko Widodo saat ini sedang berfoto bersama masyarakat yang ada di sana. Dan juga tadi Joko Widodo dan juga Presiden ke-8, Prabowo Subianto, Mengendarai satu mobil yang sama Pemirsa dan di sebelah kiri layar kaca Anda nampak jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut akan melepaskan keberangkatan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah dan diiringi juga oleh atraksi pesawat tempur. Dan di sebelah kiri, Pemirsa, Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju nampak berbaris. Di sebelah kiri dan kanan, di dekat pesawat yang sudah siap untuk mengantarkan Presiden ke-7, Joko Widodo bersama Ibu Iryana untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto dan tadi diantarkan secara langsung dari Istana Merdeka menuju ke Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Terut juga hadir Mensesnek Pratikno, kemudian juga ada Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, lalu juga ada Panglima TNI Agus Subianto. Di belakang juga ada anak-anak dari Presiden Joko Widodo, Pemirsa. Ada Kahiyang Ayu dan juga ada Kahesang Pangaret. Kemudian, Pemirsa, di sebelah kiri Anda masih terlihat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berjejer menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan pulang. Tadi juga nampak di sebelah kiri layar kaca Anda Presiden Joko Widodo berpamitan kepada anak-anaknya dan juga cucunya, Pemirsa. Presiden Joko Widodo saat ini bersama Ibu Iryana berjalan menuju pesawat. Dan ini dia, Pemirsa, kita saksikan Presiden Joko Widodo berserta Ibu Iryana disambut dengan Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju di sebelah kiri dan kanannya. Tentunya hal ini menjadi momen yang sangat mengharukan untuk melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, Jawa Tengah. Dan Pemirsa, sepertinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan keterangan kepada awak media yang berada di Lanut Halim Perdana Kosuma dan berikut keterangannya untuk Anda, Pemirsa. Seluruh persoalan-persoalan yang ada dengan seluruh keinginan-keinginan besar cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya samakan kepada Bapak Presiden saya serahkan seutuhnya impian harapan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jendera TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah Presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ini disampaikan kepada masyarakat, Pak? Rukun bersatu berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Pak Prabowo izin, Pak. Boleh, Pak, sedikit, Pak. Mungkin terakhir, Pak. Pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang, Pak. Sedikit saja, Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik. Terima kasih banyak, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak, boleh dibuka, Pak. Isin, Pak. Boleh dibuka, Pak. Boleh dibuka, Pak. Pemirsa itu tadi merupakan keterangan terakhir Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo sebelum bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah. Tadi Presiden Jokowi Dodo menyampaikan seluruh persoalan yang ada lalu juga seluruh keinginan besar keinginan masyarakat yang banyak sekali ini tidak semua bisa kita kerjakan. Dan Presiden Jokowi Dodo menyerahkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan semua harapan, semua impian dan cita-cita dari 280 juta rakyat Indonesia. Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia tetap rukun, bersatu berangkulan membangun negara ini. Pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini Presiden RI ke-7, Jokowi Dodo, dilepas oleh para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tadi nampak ada Menteri Luar Negeri Redmo Marsudi, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkom Info Budi Aris Tiadi, kemudian juga ada Menkes Budi Gunadis Adikin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, lalu juga ada Menteri ESDM Bahlilah Adalia, Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki, kemudian juga ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut yang turut melepas keberangkatan Presiden RI ke-7, Jokowi Dodo, di Lanut Halim Perdana Kesumah hari ini. Pemirsa selain itu juga ada Menteri Mendikbud, Nade Makarim yang turut hadir, lalu juga ada Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian juga ada Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, kemudian juga ada Jaksa Agung, Sanityar Burhanudin yang hari ini turut melepas keberangkatan Presiden RI ke-7, Jokowi Dodo, yang akan meninggalkan Jakarta untuk bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah, Kampung Halamannya. Tadi Presiden Jokowi Dodo sudah menjalani seluruh rangkaian, sudah mengikuti seluruh rangkaian, mulai dari pelantikan, menghadiri pelantikan, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga selanjutnya acara pisah sambut di Istana Merdeka, dan diakhiri dengan pelepasan Presiden Jokowi Dodo di Lanut Halim Perdana Kesumah yang diiringi oleh sejumlah pihak. Tidak hanya Prabowo Subianto saja, tetapi juga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian juga ada Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Staf Angkatan Udara, dan daratan juga laut. Dan saat ini pemirsa Jokowi Dodo dan juga Eriana Jokowi Dodo sudah menaiki tangga pesawat untuk meninggalkan Jakarta. Dan di depan pintu pesawat, beliau berdua melambaikan tangan untuk berpamitan kepada masyarakat dan juga jajaran Menteri yang hadir atau mendampingi hari ini turut melepas. Dan tentunya hal ini menjadi satu momen yang sangat mengharukan, yaitu momen terakhir Presiden RI ke-7. Joko Widodo meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halamannya sudah tidak sebagai Presiden Republik Indonesia lagi, yang mana sudah digantikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada siang hari tadi. Nambak pemirsa di sini juga masih ramai sekali jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menyapa kabinet menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju bersalaman satu persatu. Dan sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Ibu Iryana saat ini sudah berada di dalam pesawat. Diketahui keduanya menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Mungkin ada hal-hal yang Bapak bicarakan berdua, Pak. Mungkin, Pak. Tidak ada yang khusus, tapi beliau selalu mengatakan beliau selalu menyampaikan ke saya, beliau berdoa, saya kuat untuk menerima tanggung jawab yang besar. Pemirsa itu tadi merupakan keperangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena memang nggak dikasih harus pakai pesawat penegaraan, ya. Iya, pertimbangan, Pak. Ya, maksud Presiden, mantan Presiden dikasih naik komersial. Jadi yaudahlah, ini apa? Jadi bukan berbicara, Pak. Bukan, bukan. Iya, begitu. 12 tahun ternyata cepat sekali, ya. Padahal waktu itu, 2012 baru jadi gubernur. Sekarang udah ternyata nggak terhasil. Kerja Pak Prabowo Gibran, semoga Indonesia ke depan. Ya, pemirsa itu tadi Presiden ketujuh Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo berserta Ibu Iryana Jokowi Dodo sudah menaiki pesawat dan siap untuk lepas landas. Sebelum masuk ke pesawat pemirsa Presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo sempat menyampaikan keterangannya kepada awak media terkait dengan persoalan yang ada seluruh keinginan besar dan juga seluruh keinginan masyarakat yang banyak sekali, ini tidak semua bisa dikerjakan. Dan Presiden ketujuh, Jokowi Dodo menyerahkan tanggung jawab besar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan seluruh harapan, impian, dan juga cita-cita 280 juta rakyat Indonesia. Dan pemirsa saat ini, ini visual terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo Subianto mulai meninggalkan Lanut Halim untuk melanjutkan ke rangkaian agenda selanjutnya. Dan pemirsa rencananya pada malam hari ini juga Presiden Prabowo Subianto akan menggelar gala dinner yang akan dilakukan di Istana Merdeka dengan mengundang sejumlah tamu-tamu negara. Pemirsa special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!